pokoknya ini mas gak ngini yura ohhh wess 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 pokoknya ini gak ngini moh pokoknya terus karobok cengkiweng ini waaah 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 naik keluarganya uyt uyt tan berarti ya ekonomiолот uyt tan, gerandulan, kredi tanya g-"goda, kWngalurn i-du'', itu tandanya keluharganya gak bener makanya yang dibenahi pertama kali adalah pertama hubungan dengan Allah kedua, hubungan dengan keluarga tapi kalau kita sering ee ап dapat sesuatu yang istilahnya tidak menjadikan kita bahagia.請 ujian berat, yang kita Merasa tidak mampu atau yang lain itu Klik Allah ngirim pesan sama kita Pesan pertama Berarti diperbaiki spiritualnya Mungkin sholat sunai kurang Mungkin poso sunai kurang Yang kedua Kalau masih berarti Ada yang gak benar Bagaimana hubungan dengan suami Bagaimana hubungan dengan mertua Bagaimana hubungan dengan orang tua Jangan-jangan kita punya Tapi gak pernah ngasih mertua Jangan-jangan kita punya Tapi gak pernah ngasih orang tua Jangan-jangan Makanya kitab ini penting Kita bacakan Kitab Almar Atus Sholiha Ad dunia mata Wa khairu mataiha Almar Atus Sholiha Jadi dunia itu keindahan Wa khairu mataiha Almar Atus Sholiha Dan sebaik-baik keindahan adalah wanita Sholiha Jadi orang lanang itu Isau nyawang Apa Dunia enak itu Nek nyawang yang waduknya Lainnya orang waduk buram Nyawang apa-apa buram Mobil itu apa ya Mobil-mobil Mbak Senengi apa Muni aja Mobil apa Mbak Senengi Hahaha Ini baiklah Mobil apa Mobil Pajiru Mobil Pajiru Mobil Pajiru itu apa ya Api Itu jadi Dilek Nek sing keluarganya Yang juru mah Elek Yang bujunnya Pertusnya Mbak Senengi Pajiru Yurah penak Metu-metu Yurah penak Berkara Sini ngomah Orang Makanya Sebagaimana Hadis Rasulullah Muhammad S.A.W Wanita itu adalah Tiangnya agama Wanita itu adalah Tiangnya negara Nek waduk rusak Berarti Agomone Rusak Nek waduk Api Agomone Api Nek waduk Rusak Negorone rusak Jadi ternyata Wanita itu Peran Wak Sampai Neng Al-Quran Gaona surat Arijal Eneng surat apa Amnisa Jadi Perempuan itu Bener-bener Sesuatu Yang disebut-sebut Allah Disebut-sebut Ganjeng Nabi Banyak tentang Perempuan Karena Sisi Kemuliaannya Sekarang Kita bahas Tentang Haknya Wanita Terhadap Suami Jadi Begini Kita Belajar Sejaman Dahulu Dahulu Sebelum Sayyidah Khotija Sayyidah Aisyah Sebelum itu Dahulu Ada wanita Yang Dipilih oleh Allah Yang luar biasa Yaitu Hana Pernah mendengar Nama Hana Gak tau kerungu Itu wanita Terkeren Yang pernah Saya baca Di dalam sejarah Hana itu Ibunya Mariam Siapa? Ibunya Mariam Ibunya Mariam Jadi Siapa? Hana Jadi ben mulai kenal Sembuk kenal siapa? Wan wedok-wedok Sembuk kenal siapa? Wan Mariam Belina Wala Siapa panutanmu Apa yang kamu ingin ikuti Lah itu Hana Siapa Hana Hana itu adalah Ibunya Mariam Ketika Istri Imron Dan Tihanna itu Punya suami Namanya siapa? Imron Berkata kepada Allah Ya Allah Bayi yang ada Di dalam Kandunganku ini Aku bernazar Untukmu Bahwa Bayiku nanti Tidak akan Aku suruh Bekerja Tapi akan Aku nazarkan Untuk selalu Beribadah Kepadamu Nah Ternyata Yang lahir dari Hana ini Seorang wanita hebat Namanya siapa? Mariam 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 Rikesecerita Lahir Kemudian Mariam ini Setelah lahir Langsung diambil oleh Nabi Zakaria Karena saat itu Yang pegang Akso itu Nabi Zakaria Masjidil Akso itu Nabi Zakaria Kemudian diberi Mikrok Mikrok itu Tempat khusus Sendiri Untuk Mariam Jadi Mariam itu Gak pernah Dijenguk orang Gak pernah Ketemu dengan Laki-laki Gak pernah Bertemu dengan orang Dia hanya Dididik oleh Pamanya Namanya Zakaria Dan selalu beribadah Dan anehnya Dia di kamar itu Gak pernah Apa-apa Sudah dijamin oleh Allah Dikasih makan Dikasih apa Hanya beribadah Sampai Mariam tahu-tahu Punya anak Namanya Nabi Isa Tanpa seorang Suami Lah Dari sini Kak belajar Kita punya anak itu Harus punya tujuan jelas Sampai Dwi anak itu Tujuan apa? Apa Mbak Elhamen Dwi tujuan apa? Dwi anak itu Pengen kie Pengen anak Pengen anak Dan pengen apa? Sama Bisnis itu Harus punya tujuan Bisnisnya Gak ada tujuan Nek tujuannya Duit Pasti kecewa Karena suatu saat Kadang orang Oleh duit Tapi kalau tujuannya Ibadah Kerja Meruntus Walaupun gak Dapat uang Tujuannya ibadah Dia dapat pahala Apa tujuan Tujuan kita Punya anak apa? Kalau Hanah tadi Apa tujuannya? Ini Nazar Tulagamah Fibatoni Muharrorong Fatakobal Anak yang ada Di dalam kandunganku Ini Akan aku Bebaskan dari Pekerjaan Aku suruh Untuk selalu Mengakti Nah Sampai Anak tujuannya Apa? Sekolah Pinter Barbok Sekolah Pinter Bisa mergawi Terus Bisa mergawi Bisa mergawi Bisa mergawi Bisa mergawi Pasti kecewa Tak jamin Karena Apa anak Yang bawa ulang Pinter Nyambut Gawi Duit Urung Karwan Dikai Ya Orang Di rumah Oke Contohnya Oke Nah anak itu Di Tujuan punya anak Itu apa? Satu Tujuan punya anak Meneruskan sujud Kepada Allah Meneruskan Taukit Makanin Pertama apa? Tujuan punya anak Sebagai penerus Sujud Kepada Allah Itu nikmatin Dua anak Itu tidak bisa sujud Nomor Loro Tujuan Dua anak Itu Benerus Ibadah Soalnya Ini Anak Anakmu Yang bawa didik Kolek dunia Ijazah Tikel-tikel SPD Misalnya Sibuk Polai Dewi Tengah SPD SPD Sibuk Polai Dewi S.A.G. Sarjana Alam Goet Allah Itu Jelas Kepes Anakmu Bawa didik Kolek dunia Dunia Orang Karwan Hasil Orang Karwan Di rumah Karena Orang Kuput dunia Itu Rusak Rusak Anakmu Dik Apa? Anakmu Didik Agama Anakmu Didik Agama Rizkini Ditanggung Allah Anak Mesti Kopen Berkara Orang Orang Tua Anak Seng Ngerti Agama Iku Ngerti Hak H Orang Tua Rizkid Dunia Seng Jamin Allah Enakmu Allah Seng jamin, orang elek lo dijamin segini apa ini orang? apa? paham maksudnya? berarti anak dididik apa? dididik parek dengan Allah ini anakmu parek dengan Allah rizkiwis ditanggung Allah orang tua kopen, gak ngerah kecewa karena ini orang kira-kira orang tua orang sekolahnya dulu, apa yang ngajinya pinter? orang kira orang tua orang mana di ruang tua? itu orang sekolah dulu, apa yang ngajinya pinter? orang sekolah dulu makanya banyak orang kecewa tidak pinter, tidak bandar tidak sekolah tidak kaya penggawaannya jebelnya aku disia serong, itu tidak lebuk apa-apa itu karena salah tujuan punya anak ini orang yang kawis ini orang yang kawis duyungan ya bisa aja jemputnya lah termasuk mungkin dulurku kabeh di sekolah karena mungkin normal, aku cacat akhirnya aku nopokan dengan jiwa tapi Allah kalau memberi rizki ya ternyata yuk wang tua kopen mulia wakhiri berkoro anaknya ngerti agomo ngerti hak-haknya wang tua jadi segini ibadah yang tua itu nikah karena pernikahan itu ibadah setelah tauhid jadi saat wc tauhid pertama ibadah yang paling tua ini tauhid nabi adam ini tauhid tauhid ini apa? asyadu ala ilaha il lallahu asyadu ala ilhamdulillah itu tauhid setelah tauhid yang paling tua ibadah itu nikah soalnya pernikahan itu tidak dilakukan di dunia pernikahan itu dilakukan dimana? surga antara nabi adam karusiti hawa nah karna pernikahan itu ibadah yang tua aku ngerti tujuannya nikah tujuannya nikah sering disebut ibadah berarti tujuannya nikah ibadah tuju apapun tujuannya nikah tidak ibadah wah saman masih dipegat kalau buju iya tauh pertamanya itu ayo ayo perawan konek mas menteng muda bunder konek duluan asyadu tambah lemuban tambah hake dua anak lu tambah temen modotnya tambah miring bandanya tambah ake orang tambah hake tambah hake tambah hake itu tidak atas dasar iman dan ibadah itu dicerai gak? dicerai yang luar hake yang luar hake yang luar hake yang luar hake ya kadang-kadang buju merodok kecewa ini paling melayu ini warung kopi golek warung kopi yang merodok hake kan lu hiburan kan gak sampai cerai karena tujuannya nikah itu apa? ibadah setelah tujuan ibadah berarti itu anak ya jadikan anak ini wasilah ibadah kita jadi bisnis ini dijadikan sebagai wasilah ibadah anak itu jadikan wasilah ibadah jadi ibadah anakmu kue oleh ganjaran mau cokor anakmu kue oleh ganjaran wih masyaallah nikmat banget sampai anak ini ahli ibadah itu orang tua tapi bandanya kalau dikaitkan ini orang tua ini anak-anak yang ngerti agama masyaallah orang tua ini itu kok ada waduh sapi orang tua ini itu kok ada waduh sapi anak yang gak alibadah duit-duit diapa? itu kok itu vario yang apa ngorban orang tua sekarang kita bahas tentang hak-haknya kewajipannya bucu ini yang lain jadi karena orang tua itu asal hukumnya haram ingin halal itu apa? nikah setelah ijab kobol semua yang haram menjadi apa? halal setengah dari dikhidmai wong waduh nengone wong lanang yang pertama wasyawirhum fil amri fa'idha azam ta fatawa kalahalallah yang jelas seorang istri itu harus pinter bermusyawarah dengan suami jadi kewajipan pertama wong waduh kudu menghidupkan musyawarah dalam keluarga musyawarah kekudu tersebut 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 ini apa yang ini mas? tidak ini sudah murah mas sudah tidak misalnya tidak tidak mak terus kita dan Viele kita masih sujud dan sewu sujudan itu harap para pesawat orang wedok sampai badukmu ngapal itu harap para pesawat jadi pertama orang wedok itu pinter dijak musyawarah kalau yang bulu layangan ya diudal, ya diudal, ya diudal jadi yang ketaknya tinggal pendapat yang ketaknya kalau yang wedok pinter musyawarah kok anaknya pinter musyawarah anaknya pinter musyawarah maksudnya kalau orang yang menghargai kalau orang yang bisa lembak-lembak kok anaknya nukari anaknya wong berarti sering ngerti ini nukari aku ngulang dia sering ngerti ibu nukari bapaknya yang sering ini nukari sing wedok apa sing wedok nukari sing wedok wong-wong nukil ya, sing wedok berarti sing neng kini loh ya aku gak ngebut sing neng kono sing neng kini berarti sing wedok terus yang nomor loro kalau ingin keluar harus sesuai ridonya suami maksudnya tapi orang kok terus ngerapin di toko pamitan terus orang aku baru ngajin kayaknya aku ngapin di toko ya selanjutnya sampai krisen karena ketika ngantina nyari aku ngomong dari ummin dik aku ngapin di toko ngapin di rasa pamitan aku ngapin di rasa pamitan aku aku tetap tak ridonya yang tinggal yang penting siji yang bawa lakoni apa? halal pokoknya nirhalal lakoni saya pamit apa-apa sehingga gak suka haram akhirnya pamitnya mau bisa ngapain yang pasar sehingga gak saya pamit ya aku apa yang cukup kangkung aku apa yang katok buju munyawri oke ya sing nama telu kalau seorang suami kalau seorang suami pergi maka seorang wanita tidak boleh menerima tamu kecuali bersamaan dengan mahrum kalau mbak hilang ini bujuni di malasya dijuluki wang-wang apa? bujuni wang di malasya dijuluki apa? yang terkenal? jamal gak ini jamal ibu jamal jamal janda malasya kalau suami pergi jauh maka yang dilakukan adalah satu tidak boleh menerima tamu kecuali bersama mahrum meneklo nek ngeriki mending gak buju soalnya apa? nah itu hak dan kewajiban yang harus diperlukan walaupun aman dari fitnah ya aman satu kali dua kali seterusnya akan jadi apa? fitnah yang keempat kalau suami pergi kerja mencari maishah maka dia harus bisa menjaga satu dirinya dua hartanya tiga kehormatan keluarga laki-lakinya wah berat jadi mampu yang laki-laki 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 WA WA yang hati-hati facebook yang hati-hati metu yang pasar bunga yang hati hati menjaga dirinya kemudian menjaga hartanya wah mumpung buju kuning lo ngaduh ya shopping jadi yang laki-laki kerja yang laki-laki shopping jenis workshop ini kan workshop main kahwis jadi baby job itu punya banyak workshop ini workshop main kahwis yang laki-laki kerja yang laki-laki shopping ini gak boleh harus menjaga hartanya yang ketiga menjaga kehormatan keluarga suaminya menjaga kehormatan itu us jangan mengadu domba satu keluarga dengan yang lain jangan dijaga betul-betul kehormatannya yang kelima ketika dihadapan seorang suami dia harus sopan andap asor berkata yang halus na'iso bosok romo suara harus di bawah yang laki-laki makanya ini kitab taklim tambah rodo ekstrim termasuk yang menyempitkan riski adalah ketika seorang istri berjalan di depan suaminya jadi orang melakukan yang merupakan yang lain itu bisa menyebabkan sempit riski angk nyambut gampang lorong gara-gara yang disalip seruan tapi yang melakukan ngerpes jadi begini cara berjalan seorang istri itu ngerpes 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 jangan terlalu di belakang walaupun itu baik kalau ngerpes tapi wanita yang hebat adalah wanita yang selalu mendampingi berarti disamping tapi agak ke belakang orang samping pas agak ke belakang disini itu orang melakukan ngerpes itu menyempitkan riski suamin tadi bujumu sokan pak aku melakukan ngerpes aku seret rrrr rizkini angin paham ya oke ini ini koko dipraktek nong denger koneg gurih tode wisto pernah ngaji seperti ini ya di praktek jadi termasuk riski itu limpahan rahmatnya Allah yang kita bangun mungkin hari ini kita melakukan praktek ilmu ini mungkin agak terlambat mungkin gak apa-apa belum terlambat mungkin riski ini akan melimpah untuk anak cucu kita kita boleh sekarang jadi karyawati boleh tapi suatu saat sampai itu jadi vendor -vendor seperti baby jab itu vendor yang main kawistok limo sampai rolas sampai sampai akhirnya bos halo ma paham ya jadi melaku di samping belakang sedikit berkata yang halus tidak boleh suara meninggi suami berkata yang fair aku nutur ini kan bojomu tidak enak aku mau bojomu bayang dituntut ayo ngajimu paham ya jadi 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 misalnya bojomu sama di dalam esok sore di dalam bengok-bengok oke dilanjut kalau bisa bahasa kerama karena jawa itu ada bosok krominggil bosok krominggil kalau tidak dilatih ya sulit ya sementara sekarang hari apa ini hari hari kamis hari kamis berarti di kamis khusus tidak boten di kalem boten yakin akan ada perubahan besar dalam keluarga itu yakin lorotok dalam boten dino kemis terus dino jumat tambahin ngeresak ngeresak apa pak pokoknya pagi tangi turun ngeresak ngeresak apa pak itu akan berubah keluarga itu ini kesambet konti soalnya aku pernah ngaji di kota khusus suami ngaji di kota khusus suami itu aneh itu ya itu pertama PR-nya adalah suami minta maaf sama istri bareng minta maaf bu Juni telpon aku ustad ini gak biasanya suami saya itu seperti biasanya seperti ini kok begini saya takut ini ada jin kelebon jin orang oke tabel ini yang pertama harus pandai musya yang kedua kalau istri keluar berarti harus apa minta izin harus ajar kemudian kalau suami tidak ada di rumah tidak boleh menerima tamu kecuali bersamaan dengan mahrum nya yang keempat kalau suami keluar dia harus bisa menjaga kehormatannya hartanya dan martabat suami atau keluarga suaminya kemudian yang kelima adalah bertutur kata yang baik berjalan di samping belakang agak sedikit berkata bertutur kata lebih pelan daripada suaminya ayo volume menit tak mulai diatur akhirnya sampai berkata dikurang dikurang terlambat 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 terus di berubah Oke, yang keenam Tidak boleh cemberut Merengut judus Dengan wajah Singgah telnoati Di hadapan suami Di hadapan suami sebisa mungkin Senyum Makanya sampai Banyak kajian-kajian Senyum di pagi hari itu Apalagi di depan suami Itu bisa menghilangkan Sekian puluh penyakit Ingin sehat Pertama ketemu bojo senyum Ini bojo mu sampai Senyum di depan Kira-kira bojo ini artinya ayam gak? Ayam Bojo mu ini ayam, cerdas Cerdas Ini cerdas Mak isah gampang gak? Rizki gampang gak? Gampang Laki tangi turu Mas, bayar yang bayar angsuran Wes Karena cenu-cenu-cenu-cenu-cenu-cenu Budrek Wes Nguasih koran, nguasih kitab Rakyatok, nguasih koran Rakyatok hurufnya Oke Senyum Dengan wajah ceria Tidak boleh cemberut di depan Suami Tapi Nek ngarepe bojo Nek ngarepe wang lanang lio gak oleh Koko senyum-senyum Senyum-senyum Yang pasar bungkal Wah Tidak ada wang endel Di depan Suami harus Wajah ceria Senyum Tidak boleh apa Cember Cemberut Ketika dipanggil Nomor tujuh Ketika dipanggil Suami Dia harus cepat-cepat Menyaut Dan cepat-cepat Mengatakan Dalam Nek coro bahasa Jawa Nek bahasa Arab Lepai Nek bahasa Inggris Jadi yang penting Langsung ada respon Makanya Kalo biasanya HP Pasti di depan Soalnya apa HP Harus selalu di depan Eh Saya wayah-wayah Ada anak Nilpun Utawa Buju Nilpun Karena Suami kita Istri kita Anak kita Adalah top klien kita Top klien kita Orang yang pertama kita Kita layani itu Keluarga Aku biasa Umpak mau tamu Terus anakku Sentut ngajak balbalan Biar balbalan Aku ngomong Taruh tamuku Pak Sampai Istat sugu Istat ajak ngomong Apa Lima menit Anakku ngajak balbalan Sepurangnya Tak tinggal di situ Nek betah Entah ini Gak betah Mulai gak apa-apa Anakku butuh aku Kadang-kadang Kita enggak Karu wong liyaw wapi Karu anak Karu bojo Nah ini kecelakaan Oke Jadi Nek ditimbali bojo Langsung ada respon Biasanya Nek nimbali Nek nimbali D D D Terus apa nih Biasanya Bu Ada yang bu Kok dirubah Apa Kok dirubah Kok dirubah Nek nimbali Papi Bojomu Bojomu Timbali Papi Rangarai Sampai Goy Bidu Bidu Kenyat Tokio Bidu Sampai Dicelok Mami Sampai Memang Butuh Seperti itu Butuh Ketika dipanggil suami Harus selalu Respon Dan cepat Nekali Ketika diberi Rizki Sedikit Sedikit Atau Banyak Dia menerima Dengan Rito Istiang Solihah Dikai Sepuluh Alhamdulillah Barokallah Itu doanya Ketika diberi Uang suami Aku gak pernah Diberi Aku Diteransferi Ketika kita Diteransferi Atau Diberi Uang Alhamdulillah Barokallah Barokallah Itu artinya Apa Barokah Semoga Allah Memberi Keberkahan Kebaikan Yang banyak Kepada Kita Dik Aku Mergawe Sedina Alhamdulillah Barokallah Maka Sepuluh Ribu Ini Bisa Menjadi Seratus Seratus Ini Bisa Menjadi Satu Juta Satu Suna Bisa Menjadi Sepuluh Juta Terus Berlimpah Tidak Hanya Berlimpah Hitungannya Adapnya Tapi Bisa Berlimpah Keberkahan Kebaikannya Tapi Pantangnya Bojomu Aku gak Patek Solat Jadi Solat Gara-gara Rizki Berlimpah Berkah Biasanya Bojomur Atau Solat Sunat Bisa Senin Kemis Gara-gara Buk Dunga Alhamdulillah Barokallah Bisa Senin Kemis Bisa Paham Jadi Bih Bih Bareng Bareng Bih Alhamdul Barokallah Dipraktek Apa 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 Ini Raku Bih 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 Seberapapun Banyak Telung Juta Lima Juta 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 Saman Dikai Kok Muni Neng Ngu Maka Itu akan Jadi Sempit 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 Kurang Terus Maka Emas Satu Gunung Itu tidak Akan Cukup Bagi Orang Yang Serakah Tapi Nasi Satu Piring Itu akan Menjadi Kenikmatan Bagi Orang Yang Bersyukur Berarti Sengi Sengi Atini Oke Nek Dikai Duit Piro Alhamdulillah Barokallah Nengkut Jajah Bujumu Dek Lu Buruan Seminggu Alhamdulillah Barokallah Di sebelumnya Duit Maka Duit 10 ribu Bisa menjadi Keberkaan 100 ribu Keberkaan 100 ribu Menjadi 1 juta 1 juta Menjadi 10 juta Tidak hanya Uang jumlahnya Yang bisa Banyak Tapi Keberkahan Kebaikan Sampai Dati Apa Bujumnya Dati Apa Tau Sampai Duit Lanek Bujumu Gak Paham Ditambahi Dek Ngedek Duit Alhamdulillah Maturnuun Mas Maturnuun Barokallah Yang kan dia tahu Maturnuun Mas Tau Waduh Tau Manitok Tinggal Ngalan Alhamdulillah Oke Berubah Ini Kata Simple Tapi Kalau Dipraktik Hasilnya Luar Biasa Ini Alhamdulillah Alhamdulillah Barokallah Maturnuun Mas Bujumu Ditambah Semangat Rakyat Semangat Kalau Dibuka Pintu Rizkinya Mungkin Mungkin Apa Yang mulai Rai So Mulai Mergawi Tambah Angel Mungkin Yang ditransfer Kurah Maturnuun Kurah Ditungani Duit Sukup Alhamdulillah Barokallah Ditambah Matur 5 Juta Maturnuun Bismillahirrahmanirrahim Nomor Kira Mau Tujuh Nomor Berapa Saya Kis Dapan Mau Nomor Satu Harus Pandai Bermusyawarah Nomor Dua Ketika Keluar Harus Meminta Izin Yang ketiga Ketika Suami Pergi Maka Seorang Istri Tidak Boleh Menerima Tamu Kecuali Bersama Mahram Yang ketempat Ketika Suami Tidak Di rumah Maka Dia harus Menjaga Dirinya Hartanya Dan Martabatnya Yang Kelima Kalau Berkata Harus Sopan Berjalan Tidak Boleh Di depan Dia harus Di samping Sedikit Yang ke enam Tidak Boleh Cembal Terut Harus Selalu Senyum Di depan Suami Walaupun Keadaan hati Sedang Gundah Gulana Makanya Makanya Pernah Ada Seseorang Yang punya Sembilan Anak Dijamin Surga Hafid Hafid Semua Hafal Quran Semua Siapa Dia Dia adalah Tolhah Dan Ungu Salamah Jadi Ketika Anaknya Jatuh Dari Loteng Meninggal Sedangkan Suaminya Kerja Sebentar lagi Pulang Dia ngomong Sama Tetangganya Biar 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 saya dulu Suami saya Biar pulang dulu Jangan diberitahu Karena Anak ini Paling diseneng Sama suaminya Akhirnya Tetangga-tetangga Diam dan Tidak ada yang Memberitahu Biar saya yang Memberitahunya Akhirnya Anak yang meninggal ini Ditaruh di kamar Ditanyakan Sama Abu Tolkha Dimana Anak kita Tidur Pak Tidur Ini padahal Anak pertama Dari Abu Tolkha Tidur Ditilok kamarnya Makan dulu Pak Makan Ketika makan Umus Salamah Ngomong Mas Seandainya Kita dititipi orang Dititipi barang Lalu kita Menerimanya Setelah Orangnya perlu Diambil Kita kasih Enggak Mas Ya kasih Kita enggak Punya Kalau kita Rebut Dan kita Enggak Menerima Kita salah 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 Betul Yang namanya Titipan Itu Kalau diminta Harus Dikasih Dengan Ridho Setelah itu Makan Setelah makan Suaminya Diajak Kamar Sebelah Kemudian Melakukan Hubungan Suami Istri Kemudian Mandi Setelah Mandi Dikatakan Mas Anak Kita itu Titipanya Allah Dan Allah Sudah Memintanya Maksud Anak Anak Kita itu Tapi Jatuh Dari Lopeng Kemudian Meninggal Marah Semarah Marahnya Kemudian Dia lapor Sama Rasulullah Ya Rasulullah Istri Saya Seperti Ini Seperti Ini Anak Saya Meninggal Dan Saya Tidak Diberitahu Dan Dia Menyenangkan Hati Saya Dulu Kata Rasulullah Karena Kesolehan Istrimu Ini Kamu Nanti Diberi Sembilan Anak Yang Hafid Semua Ternyata Anak Anak Yang Hebat Itu Karena Punya Ibu Yang Hebat Bahagiakan Suara Oke Terus Nomor Nomor Eh Nomor 7 Kalau Dipanggil Dia harus Respon Langsung Cepat Kalau Kedelapan Diberi Apapun Harus Diterima Dengan Ikhlas Alhamdulillah Barakallah Yang Nomor 9 Kalau Dibelikan Sesuatu Oleh Suami Dibelikan Hadiah Dibelikan Apapun Maka Pujilah Walaupun Hatimu Tidak Suka Koko Nekwis Pirang-pirang Dino Lagi Ngomong Seneng Yang Nekwis Tapi Tidak Langsung Seketika Kadang Kadang Istri Enggak Nek Samban Pingin Merengut Karobojo Pak Kandani Nek Samban Pingin Merengut Karobojo Nek Samban Pingin Cemberut Nek Ngerpi Bojo Ingat Bojo Mungkin Neng Jawa Kono Dilok Nau Mungkin Ketika Kerja Dilok Nau Juragani Dilok Nau Atini Gak Penak Dimpet Orang Gilem Ngan Nura Demi Sambai Demi Anak Dibuli Neng Warung Kopi Dimpet Demi Sambai Tenaga Diperes Sopopo Diperes Tenaga Diperes Pingin Selamat Ngedue Demi Sampai Neng Ngeru Teko Majak Penguti Mulanya Suat Goram Banci Yang Gara Gara Seorang Suami Sudah Bekerja Keras Di Luar Demi Bareng Teko Majak Diprang Nguti Ini Diterus Ngerang Ngeri Model Ngeri Kok Ngeri Terus Kita Kita Bisa Mulai Hari Ini Nomor Sembilan Dituk Nopo Nopo Kalau Dibelikan Apa Apa Jangan Dicacat Buat Bahasa Yang Sekiranya Bahasa Itu Nyeneng Misalnya Sampai Ditukok Ngo Ali 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 Sampai 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 Tapi Sampai Sampai Saman tahu enggak ngasih hadiah-hadi ulang tahun nih? Nah ini kesempatan Siapa yang membahagiakan keluarganya di tanggal 10 Muharram Maka Allah akan mengganti berlipat-lipat karena kemuliaan 10 Muharram itu Saya punya teman ngaji pas bab itu 10 Muharram itu Dia membelikan mobil terjelek di tanggal 10 Muharram untuk hadiah istrinya Muharram berikutnya dia diganti sama Allah mobil terbaru Makanya tanggal 10 Muharram itu beli sesuatu yang istimewa untuk istri Kalau saya untuk keluarga Mertua 3 tahun yang lalu tak tawari Bu, minta hadiah apa? Umroh ini tanggal 10 Muharram saya kasih hadiah Ada uang 25 juta Minta uang atau minta umroh? Ngomong kalau Mak, aku gak sah umroh disik sok sok wai Saya ingin aku gawin sama umroh Aku ya pergi Mereka umroh selawai juta cukup Tapi karena saya tahu ini Siapa yang memberi hadiah untuk keluarganya tanggal 10 Muharram akan diganti berlipat-lipat Itu tak buatkan, tak cukup Ternyata habis itu Buat, 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 buat Ini kan Zulfijjah Mukarram lah Samban belikan sesuatu yang istimewa untuk suami Istimewa itu tidak harus mahal Tidak harus mahal Buktu kok nopo misalnya Ini bu Juni samban nopo Rokok Ojo atau yang rokok Kok rokok Mbak Sarung, Mbak Kelambing Buktu kok nopo misalnya Buktu kok nopo sepeda-sepeda apa Yang sekiranya Ini Seragamnya sewa Buktu kok nopo Buktu kok nopo Buktu kok nopo Belikan hadiah Mungkin bisa arloji Mungkin bisa sepatu Mungkin bisa Baju Eh Ya apa-apa lah Yang penting hadiah Nah Begitu juga istri Mas Baim dulu Sepuluh Muharram dia membelikan Alih-alih Tapi orang emas Tapi yang bisa dijual lagi 2 juta setengah Itu Langsung Sama Berlipat-lipat Berlipat-lipat Baik Beri hadiah Kalo diberi hadiah terima Kok ada yang bujuk Nggak ada hadiah bujuk itu Buktu 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 Duit Makanya besok tak ajarin Cara membagi uang lah Ajarin Cara membagi uang Tiarsamban itu Tahu Formulanya Iki kandung jajan Sama ini Iki kandung soalnya Jajan terus Sampai gak bisa cementel Cementel Terus Kenaik lambung Merkorong Bangun Omah pingin mandasi Sangin pingin kenaik mandasi omah Emangnya nih Kerupuk sambil kerupuk sambil Kenaik lambung Itu salah Mereka Yuk kudu jalan-jalan juga Nomor sepuluh Yang nomor sepuluh Seorang wanita harus bisa menjaga rahasia apapun terhadap suaminya Bujumu Bujumu Misalnya Bujuku ini Diomongin Ini Bagaimana cara Ya mentar biar kita mendidik Mendidik kapan? Ketika mau tidur Bagaimana 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 Kalau ada suami seperti itu Nek nuturi wayah turu Bujumu turu Iku sing turu Meripate Fisiknya Ruhnya Hidup Dan yang menerima hidayah Itu ruh Kandani wayah turu Karulus-lus batu Eh Nek iso Nek iso Ya wis Sing sumai Sing grapya Ojo muring-muring way Lalu lihat apa yang terjadi setelah tiga hari Beda dia Karena apa? Ruhnya menerima Anakmu Dua Blek Orang kena dikandani Liruhmu Nek ngandani wayah melek Jadi iso bantah Iso mikir Nek anakmu ikut dua Blek orang kena dikandani Sedangkan sampan sudah berubah Suaminya sudah berubah Cek kena dikandani Tuturi wayah turu Nah Ngurepung ini Ini sebenarnya Ini rahasia Kena dikandani Karena apa? Ruhnya itu Najan akal Ur Mati Fisik mati Tapi ruhnya masih apa? Hidu Nanti nek eneng anak beling Berarti ibu ee bapak ee Salah si jenis yang beling gak beres Ketika bapak ibu ee beres Kok anak jen beling Berarti ruhnya gak pernah disentuh Bajamu kok uang yang kandana Oco ayah melek nek ngandani Munda dibantah woy Nek ngandani woyah Nek ngandani woyah Turu Ben kapok Ruhnya tak dituturi Nek ruh dituturi Dia menerima Akal sudah gak bisa Nafsu sudah gak bisa Semua gak bisa Dek Eh mas yuk Mas Makanya wang wedok itu Seberapa pun derajatnya tinggi Jabatannya Wang wedok tetep di bawah suami Nah dan Yang sarjana Yang wedok Yang lalu lulus SD dari bojo ini Nek ngeluk tetep ya Mas Mas ya umurnya jika cilai Kwe umurmu telung puluh Bojomu murwolulas nih kan Yang lalu lulus Nek ngeluk ya Mas orang kok dik Wah Bojomu murwajak cilai Dek Wt sak ngisorku dek Itu derajat Laki-laki Oke Pandai menyimpan rahasia Yang ke sebelas Ketika seorang laki-laki mau pergi Maka Selayaknya seorang istri mengantar dan bersalaman Dicucup tangannya Diiring Sampai teras Ketika seorang suami pulang dari pekerjaannya Seorang istri Mapat Kalau bisa Dengan senyuman Lalu jabat tangannya Wess Hangel Ikine di praktekno Masya Allah Luar biasa Saya itu dulu Mempraktekan ini Dulu Enggak Dan efeknya Enggak baik ternyata Enggak baiknya Karena saya Dilihat banyak santri Dan santri ini Pasti mengidamkan istri yang ideal Saya punya temen cerai Gara-gara dia punya istri yang tidak seperti kianya Aku mengerti Ketika seorang suami pulang dari pekerjaan Yang paling salaman Yang ngarep kamar Cukup Yang ngarep kamar Ketika saya nyanyi Yang juru kamar Yang salaman yang ngarep Kamar Yang anak roh Yang mati itu Yang mati itu Yang mati itu tidak ada yang nyawang Paham gak? Oke Sebentar ya Masya lalu Telepon Cim cim Besok nomor 12 Dilanjutkan besok saja Oke Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh